Salam sejahtera murid-murid. Hai, apa kabar? Cikgu berharap kamu semua berada dalam keadaan yang sihat-sihat saja. Kembali lagi bersama dengan Cikgu Jenny untuk subjek pendidikan seni visual tahun 1, 2, dan 3. Baiklah, untuk pembelajaran kita pada kali ini, Cikgu akan mengajar mengenai teknik lukisan yang baru yaitu corak stensil. Corak stensilan merupakan salah satu teknik untuk menghasilkan corak ataupun rekaan menggunakan blok stensil pada permukaan yang rata. Tajuk pada hari ini ialah corak stensil bahagian 1 di bawah bidang membuat corak dan rekaan. Teknik yang akan kita gunakan ialah teknik lukisan stensil. Aktiviti kita pada hari ini bertemakan geometri. Terdapat pelbagai jenis rupa atau bentuk geometri, antaranya ialah bulatan, segitiga, trapezium, pentagon, segi empat sama, dan sebagainya. Baiklah, murid-murid, untuk bahagian 1 ini kita akan membuat blok stensil. Biasanya, blok stensil dibuat daripada kat manila, kat busa, span, atau kat bot. Murid-murid boleh memilih bentuk geometri dan kemudian menyediakan bahan serta alatan untuk membuat blok stensil ini. Langkah 1. Sediakan kat bot atau kepingan kotak. Langkah 2. Lakarkan stensil bersaiz 10 cm, darap 10 cm. Langkah 3. Gunting lakaran stensil. Langkah 4. Lakarkan bentuk geometri pada stensil. Di sini, cegu memilih bentuk geometri segitiga sebagai lakaran stensil pada kali ini. Langkah 5. Gunting bentuk geometri pada stensil. Inilah hasil stensil bentuk geometri segitiga. Setelah membuat blok stensil, murid-murid hendaklah menyimpan semua bahan dan alatan ke dalam beg plastik. Pastikan murid-murid membawanya semula dalam kelas pada minggu hadapan. Corak stensil bahagian 2 pada minggu hadapan. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.